Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, Rabbul Alamin. Yang tentunya masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Di antaranya adalah ni'mat sehat dan juga ni'mat iman. Sehingga pada pagi hari ini terlaksana kembali, insyaAllah. Yaitu agenda rutin kita membaca penjelasan dari Syekh Sun al-Fawzan atas sebuah risalah yang berjudul Al-Usul As-Sara, setiga lambasan fondasi dalam beragama Islam ini. Dan kita telah sampai kepada pembahasan arkanul iman, rukun-rukun iman. Yang sebelumnya kita membahas ta'ariful iman. Pengertian dari iman. Yaitu apa? Pada pertemuan yang lalu, pada pembahasan arkanul iman, Kita telah membahas bahwasannya iman ini terdiri dari rukun dan juga syu'at. Cabang. Jadi iman itu memiliki rukun dan juga cabang. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, bahwasannya iman itu memiliki apa? Bila'un wa sabahuna syu'badan. Memiliki 70 cabang. Dan yang paling tingginya adalah Yang maknanya adalah Paling tingginya adalah mengatakan kalimat Tauhid. Dan yang paling rendahnya dari cabang keimanan tersebut adalah Menyingkirkan gangguan dari jalan. Yaitu ima tahtul aza' anid ta'arif. Dan Al-khaya, kata Nabi pun, Al-khaya syu'batu minil iman. Dan rasa mahluk itu Merupakan satu cabang dari keimanan. Nah Lalu apa bedanya dengan rukun? Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan itu Di dalam apa? Hadis Jibril Hadis riwayat Hadis di dalam kitab Arba'in Nawawi yang Kedua, nomor urutnya Setelah hadis Nian Ketika Jibril bertanya Akhirni anil iman Maka Nabi menjawab Dan juga kepada takdirnya Baik itu yang baik Wasyari Atau yang buruk Itu kata Nabi Apa bedanya? Bedanya, bahwasannya Kalau rukun itu apa? Harus ditunaikan Labud da minha, kata Sheikh Silahkan dilihat di halaman 131 Cetakan darah alami yang paling bawah Al-farruku Andal adekana labud da minha Perbedaannya, bahwasannya rukun itu Labud da minha harus ditunaikan Seluruhnya Gak boleh, enggak Tidak boleh, enggak Fa'idha zala wahid Kalau hilang aja satu dari rukun tersebut Yaudah Zala iman Hilang sudah keimanan orang Tersebut Langsung semuanya keimanan Bukan lagi Nakisul iman lagi Orang tersebut Kalau dia sudah meninggalkan Dia tidak beriman kepada Allah Ya sudah Kafir sudah Bukan nakisul iman lagi Yang benar-benar sudah Kafir Ya Karena iman itu Yang sudah kita jelaskan Iman itu apa Mengucapkan dengan lisan Dan tidak cukup Hanya mengucapkan dengan lisan Tapi harus apa Lazimun Ya kan Anta'atakidah Engkau meyakini Filqalbika Fiqalbika Di dalam hatimu iman tersebut Ya Dan juga Anta'amala Biljawarih Ya Dengan anggota badan Dan ketahuilah Iman itu Nah ini yang Dikatakan Nakisul iman Orang yang iman yang kurang itu Ya Karena iman itu bertambah Dan ber Berkurang Ada dalil yang Insya Allah kita akan bahas Setelah ini Dalil iman itu bisa bertambah Dan bisa berkurang Dan dalil dari Al-Quran Syekh cantumkan di sini Jadi kalau nanti ngobrol Mengisi sedikit Berbicara tentang iman Bisa menjadi rujukan buku ini Ya Untuk mengambil dalil-dalilnya Dan juga Istidlal-istidlal Yang telah dicontohkan oleh Syekh sanal-falzan Abin 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 al-falzan Nah Ya Nah itulah rukun Yang harus dunaikan semuanya Sedangkan Suat Cabang Nah kita lihat cabangnya Tadi apa Rasa malu Ya kan Menyingkirkan jalan Menyingkirkan gangguan Dari Jalan Sebagaimana dalam hadis nabi Ya Dan Ada kitab-kitab ulama Yang menjelaskan itu semua Menjelaskan cabang keimanan Seluruhnya Gak cuman Menyingkirkan gangguan Dari jalan Ya Gak cuman iman Tautul aza'ani tarik Ya cuman juga haya Gak cuman rasa malu Nah kalau kita Gak melakukan salah satu Dari cabang keimanan Ya kita gak langsung kafir Tapi Nakisul iman Nah Ya Karena dia ada yang Sifatnya mukamilat Ya Ada yang sifatnya wajibat Ada yang Sifatnya mustahab Dianjurkan Ya kalau Ya Maka dilihat dulu Yang cabang keimanan tersebut Nah Ya Kalau seorang itu Meninggalkan Sesuatu dari yang Wajib-wajib Atau dia melakukan Sesuatu dari yang Diharamkan Maka sungguhnya Keimanannya Tidak hilang Bilkuliah Seluruhnya Sama sekali Begitu Kan langsung Ludes Nah Akan tetapi Kesempurnaan Yang wajibnya Saja Yang hilang Ini menurut Pandangan Ahlu sunnah Wal jamah Kita masuk Kepada Inti materi Daripada Keimanan Itu sendiri Yaitu Yazid Wayan Us Ya Bisa bertambah Dan bisa Berkurang Dan sekarang Yang jadi Pertanyaan Apa dalilnya Nah disini Dijelaskan Dan apa Dalil Bertambahnya Dan berkurangnya Di dalam keimanan Ya Apa dalil Iman itu Bisa bertambah Dan bisa berkurang Maka Syekh hadirkan dulu Dalil Iman itu Bisa bertambah Kata Syekh Salih Al-Fawzan Alhamdulillah Al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala Ya Misalnya aku Bersyarah Kitab ini Katanya Amma dalil Ziyadah Ada pun dalil Ziyadah Iman itu Bisa bertambah Maka Firmat Allah Subhanahu wa ta'ala Surat Al-Anfal Ayat dua Ini hafal ini Innama Al-Mu'minun Al-Ladhi Ini juga Ciri orang yang Riman Di antara Tiada lain Ya kan Tiada lain Sesungguhnya Orang-orang Yang beriman itu Orang-orang Yang beriman itu Adalah orang-orang Yang Jika Zukirallahu Nama Allah Disebutkan Wajilat Kulubuhum Apa artinya Wajilat Bege Bergetar Bergetar Hati-hati mereka Bergetar Hati-hati mereka Wa'idha Tuliat Tuliat Dari kata Talayat Selutilawah Tapi disini Majhul Ya Ayatuhu Naibul fa'ilnya Dan jikalau Dibacakan Ayat-ayat Allah Al-Quran Maksudnya Kepada mereka Keimanannya Bertambah Ya Disini Ayatnya Tidak Dicantumkan Apa namanya Jikalau Syekh Misari Rasid Membacakan Quran Jikalau Muzamil Hasbalah Membaca Al-Quran Siapa lagi Kori-kori Yang terkenal Yang misalkan Suaranya bagus Hanya diambil Dari sisi Nadanya saja Tidak Dikatakan Demikian Baru Iman kita Bertambah Terperangah Kita mendengarnya Enggak Tapi setiap Orang Yang membaca Al-Quran Kalau kita Mendengar Seharusnya Keimanan kita Itu Bertambah Dan Di setiap Ayat Al-Quran Itu ada nama Allah Disebutkan Di sana Maka sejatinya Hati kita pun Juga harus Bergitar Wajilat Tidak terbatas Person apapun Nada apapun Yang digunakan Intinya Kalau Al-Quran Yang dibacakan Seharusnya Hati kita Tertunduk Dan kepala Kita pun Ikut Menunduk Sembari Merenumi Apa yang Dibacakan Maka hal ini Menunjukkan Fadalah Ala Andal Imana Yazid Dilihat Jadi Iman Itu Bertambah Dengan Apa Sima Al-Quran Dengan Mendengarkan Al-Quran Dengan Mendengarkan Al-Quran Kan disini Ada kalimat Tuliat Alayhim Ayatuh Zadat Hum Imanan Ya Bertambah Mereka Ini Zadat Hum Ya Yaitu Menambahkan Keimah Keimanan Di dalam diri Mereka Berarti Ini Menjadi Petunjuk Dalil Ini Bawasannya Orang Yang mendengarkan Al-Quran Diberikan Pahala Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan Orang Yang mendengarkan Nyanyian Lagu Musik Musik Biar Kata Nasib Dan Yang Semisalnya Itu Masih Hal Yang Mubah Kadang Bisa Menjadi Haram Biar Kata Dia Denger Nasib Haram Kalau Sudah Melalaikan Dia Dari Perintah Wajib Ketatan Kepala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalagi Sampai Satu Hari Dia Gak Baca Quran Nasib Biar Kata Ini Nasib Pandangan Nasib Yang Ada Ulama Yang Masih Membolehkan Ada Yang Juga Tidak Membolehkan Sama Sekali Tapi Kalau Yang Musik Musik Yang Insinya Bukan Nasib Dan Itu Adalat Musiknya Dan Bukan Suara Doang Sudah Jelas Mutlak Sebagaimana Yang Telah Kita Ketahui Untuk Hukum Ya Dan Berikutnya Firman Allah Subhanallah Wa Ta'ala Wa Iza Ma Unzilat Surat Faminuhum May Yakulu Ayyukum Zadat Kuhazihi Imana Fa Ammal Lathina Amanuna Maka Ada Puna Orang-orang Yang Beriman Lagi Surat At-Taubah Ayat 124 Tafadol Diartikan Coba Surat At-Taubah Ayat 124 Baik Bismillah Dan Jika Dan Jika Unzilat Iya Diturunkan Sebuah Surat Maka Diantara Mereka Ada Yang Berkata Ayukum Bagaimana Ayukum Adat Adihim Sama Kum Berarti kan Berakal Siapakah Diantara Kalian Siapakah Diantara Kalian Yang Dia itu Bertambah Iya Yang bertambah Keimanannya Imanannya Ada pun Orang-orang Yang mereka itu Beriman Maka Akan Bertambah Pada Mereka Iman Imannya Dan mereka Iya Kan Zadad 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 Fa'ilnya Apa Iya Kan Zaday Zidu Ziadatan Hiya Kembali Kemana Kesurah Kesurah Ya Sebagaimana Zadad Ini Kembalinya Ke Ayat Ya Jadi Ayat Tersebut Menambah Keimanan Para Pendengarnya Berarti Disini Apa Ayat Tersebut Menambah Ya Menambahkan Dia Keimanan Ya Maka Jadilah Dia orang-orang Yang beriman Yang mana Menambahkan Keimanan Wahua Yastab Syirun Apa Artinya Dan Mereka Pun Merasa Gem Gembira Yastab Syirun Yastab Syirun Nah Lanjut Nah Masih yang sama Iman Bisa Bertambah Kalau Saya habiskan dulu Yang bertambah Untuk yang berkurang Jadi ini telah menunjukkan Bausanya Bersambungan Bertambah Dengan Turun Al-Quran Dan juga Mendengarkannya Dan serta Mentadaburinya Ya kan Mentadaburinya Wotadaburrihi Ya kan Bin Nuzulil Quran Wasima'ihi Wotadaburrihi Dan juga Mentadaburinya Ya Baca Belajar Baca Dari Tajwid Ya kan Lalu Belajar Bahasa Arab Sedikit Demi sedikit Beli Al-Quran Terjemahan Baca artinya Nah Ya Lalu Praktekan dengan Membaca Tafsir Ikut kajian Tafsir Dapat Interpretasi Baru dari Ustadz Yang menjelaskan Tafsir tersebut Walaupun kita juga Memegang kitab Tafsir yang sama Nah Belum Sanggup Membaca Tafsir Yang berbahasa Arab Beli Tafsir-tafsir Yang berbahasa Indonesia Cukup Ambil Satu Ya Misalkan Tafsir Muyasar Atau Tafsir Dari Sheikh Al-Sa'adi Rahimahullah Ta'ala Atau Tafsir Ibn Qasir Sekalian Itu Luas bahasannya Beliau Nah Disini Kama 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 Fikawli Ta'as Bagaimana Jalan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wama Jajalna Ashab Al-Nari Ila Ila Malai Kama Wama Jajalna A'idd Tahum Ila Fitna Tafsir Melainkan 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 Fitnatal Lilladhi Fitnah Pada Orang-orang Ingkar Kufur Diastaikinal Ladhina Agar Orang-orang Yang Diberikan Kitab itu Agar Mereka Yakin Orang-orang Yang diberikan Kitab itu Wa Yazdad Lilladhi Na Aman Imana Dan Orang-orang Yang beriman Itu Bertambah Keimanannya Nah Fadalla Ala Annal Imana Yazidu Bita'at Nah Maka disini Menunjukkan Bahwasannya Keimanan Itu Bertambah Dengan Ketaatan Ya Apa sih Yang dimaksud Dengan Ta'at Itu Al-Untithalu Imtisalu Amiri Wajitina Bunna Wahidi Yaitu Melaksanakan Seluruh Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Rasulnya Dan Juga Menjawab Apa yang Dilarang Alay Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Semua Telah Jelas Ya Kan Taib Fadalla Lanjut Baca Aman Nuksan Bismillah Assalam Assalam Ala Kusul Allah Kala Kala Sharih Fadalla Allah Wa Ta'ala Wa Amman Nuksan Faina Kul Shai'in Yazidu Fainna Hu Yenqus Kul Shai'in Kabilun Lizyadati Fainna Kabilun Min Naksi Hatha Min Nahiyatin Ya Min Nahiyatin Nahiyatin Ada pun Mengenai Pengurangan Iman itu bisa Berkurang Iman itu bisa Berkurang Maka Sesungguhnya Segala sesuatu Yang dia itu Bertambah Maka Sesungguhnya Dia bisa Berkurang Sesuatu Yang Dia mungkin Bisa Menerima Penambahan Maka dia juga Bisa menerima Mengurangan Iya Min Nahiyatin Dari satu sisi Nahiyah Sisi Wadalla Alaihi Kaudhu Sallallahu Sallallahu Alayhi Sallatu Assalam Fil Hadis Sahe Lanjut Istamin Inna Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yawman Qiyamati Yakul Akhruju Min Akhruju 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 Keluarkanlah Mereka Akhruju Min An Nari Mankana Fee Kalbihi Mis Kalbihi Mis Kalbihi Mis Kalbihi Mis Kalbihi Min Khardalil Min Khardalil Min Iman Nah Semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Hari Kiamat Kelak Akan Refirman Keluarkanlah Eh Ya Keluarkanlah Dari neraka Itu Orang-orang Yang Di hatinya Ada Se Sebesar Biji Gandum Ya Khardalil Dari Keimanan Dari keimanan Ya Jikalau Seseorang itu Di dalam hatinya Ada Keimanan Walaupun Sebesar Biji Gandum Saja Nah Khardalil Maka apa Akhriju Min Nar Keluarkanlah Mereka Itu Dari Dari Naraka Lanjut Fadallah Al-Ala Al-Anna Al-Imana Yankusu Hatta Yakuna Ala Wazni Habatin Min Khardalin Filqalbi Dan Yang menunjukkan bahwasannya Iman itu Berkurang Hingga Hingga Sebesar Biji Zara Iya Hingga dia menjadi Seberat Habbah Tadi Sebesar Wujudan Yang Dalam Hati Dan Sebagaimana Hal tersebut Yaitu Dalam Firman Allah Ta'ala Mereka Itu Bagi Orang-orang Kabir Yaumah Ivin Yaumah Apa artinya Serata Limran ini Ayat 167 Yaumah Ivin Mereka Mereka Itu Mereka Itu Yaumah Itu Pada hari Itu Pada hari Itu Lebih Dekat Bagi Mereka Daripada Orang-orang Yang beriman Daripada Iman Mereka Itu Lebih Dekat Kepada Kekafiran Kepada Kepada Kekafiran Lebih Dekat Daripada Kepada Kepada Keimanan Iya Nah Aqrabu Lil Kufri Lebih Dekat Kepada Kekafiran Minhum Lil Iman Daripada Mereka Kepada Keimanan Lanjut Dala 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 Ala Annal Iman Yan Kusu Hatta Yakuna Akrabu Ilal Kufri Wafi Kawnihi Man Ra'a Minkum Munakkaran Hei Mungkaran 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 Ini hadis yang sangat ma'ruf ya Hadis yang sangat ma'ruf Ini dihafalkan oleh Para da'idai kita Ya Para da'idai kita Sering disampaikan Man Ra'a Minkum Mungkaran Faliughayir Hubiyadi Fa'illam Yastati Ayakan Fabilisani Fa'illam Yastati Fabilqalbi Wadhalika Ad'aful Iman Tapi jarang Disampaikan Sampai Akhirnya Wazalika Banyakan hafal Sampai Kalbinya Saja Ini berdakwah Kalau diantara Kalian melihat Kemungkaran Maka Ubahlah Dengan tanganmu Menjadi Ketaatan Kemungkaran Tadi Kalau gak mampu Dengan tangan Dengan lisan Kalau gak mampu Lagi dengan lisan Dengan hati Saja Hati kita Mengingkari Perbuatan Kemungkaran Di depan Mata kita Dan berdoa Kepada Allah Agar orang Yang Melakukan Perbuatan Kemungkaran Di depan Mata kita Tadi itu Diberikan Hidayah Wadhalika Dan demikian Itu Ad'aful Iman Selemah Lemahnya Iman Disini Dalam hadis Nabi Menunjukkan Bahwasannya Iman Itu Yada'af Bisalah Bisa lemah Yaitu Yan Kusu Berkurang Kalau sudah Lemah Ya sudah Berkurang Jadi Dia bisa Bertambah Dengan Ketata Bertambah Terambil Dadil Dari Al-Quran Ya Kalau kita Tidak Mendengarkan Al-Quran Sebagaimana Di ayat Tadi kan Ya Padahal Kita Kriteria Ciri-ciri Orang Beriman Itu Ketika Dibacakan Ayat Quran Itu Bergetar Hati Iman Bertambah Ketika Iman Bertambah Otomatis Ketakwaan Ikut Nah Takwa Itu Ya taat Ibtisal Wamiri Langsung Bergegas Kita Mengerjakan Segala Perintah Perintah Allah Dan Meninggalkan Larangannya Tanpa Bertanya Lagi Tanpa Mengkritisi Dan Misalnya Kita Langsung Masuk Kepada Rukun Pembahasannya Cukup Panjang Jadi Setelahnya Ini Adalah Pembahasan Rukun Rukun Yang Enam Rukun Itu Yang Kita Ketahui Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Malaikat Kitab Rasul Hari Akhir Dan Takdir Dan Ditutup Akhirnya Itu Dengan Dalil Atas Rukun Iman Nah Kita Baca Silahkan Fondasi Fondasinya Nah Ini Perkataan Musannif Syekh Muhammad Al-Tamimi Rahimahullah Ta'ala Ya kan Di awal-awah Kala Ba'arkanuh Siddhatun Nah Disini Dibilang Syekh Arkan itu Apa Da'aimu Ya Da'aim Da'aim Itu apa Fondasi Fondasinya Islam Yang mana Islam itu Ya'ku Mutegak Alayah Di atas Rukun-Rukun Ini Satu Aja'ilang Goyah Sudah Islamnya Rombok Sudah Semuanya Bukannya Ya miring lagi Kayak bangunan Enggak Kalau disini Beda Rukunnya Ada Enam Satu Rukun aja Nggak kita Lakukan Sudah Roboh Langsung Itu ya Nah Wayafkidu Bifakdihah Ya Kalau Iman Hilang Ya Yaudah Fondasinya Hilang Semuanya Atau Dengan Hilangnya Satu Darinya Dari Satu Dari Rukun-Rukun Enam Rukun Iman Tadi Yaudah Hilang Semuanya Inilah Perbedaan Rukun Iman Dan Cabang Keimanan Yang Baru saja Kita Pelajari Taib Rukun Iman Yang pertama Al-Awwalu Tafadal Ikrah Dan langsung Perjemahkan Mencakup Mutadi An-Wa'ah 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 Tauhid Karena ini Failnya apa ya Semalam Iman Iman kepada Allah itu Failnya Yang pertama Adalah Engkau Beriman Kepada Allah Maka Rukun yang Pertama ini Dan dia Adalah Iman Kepada Allah Mencakup Macam Tauhid Yang tiga Ya Al-Iman Bi-Anna Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahidun Ahadun Fardun Somadun La Sharika Lahu Wahidun Ahadun Ya betul Wahidun Ahadun Fardun Somadun Naksimu Lahu Fi Rubiyyatihi Wala Fi Uluhiyatihi Wala Fi Asma'ihi Wasifatihi Ya Bukan Wala Wala Fi Asma'ihi Oh ya benar Betul 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 Mereka La Sharika Fi Rububiyah Wala Fi Uluhiyah Wala Fi Asma'ihi Wasifatihi Nah Pembahasannya Tidak ada yang sekutu Bagi Allah Dalam Rububiyah Allah Dan juga Tidak Dalam Uluhiyah Allah Dan juga Tidak Dalam Asma'ihi Sifat Allah Betul Terjemahan Yaitu Tauhid yang tiga Yaitu Iman kepada Bahwasannya Allah Subhanahu Wata'ala Itu Maha Isha Maha Tunggal Tempat Bergantung Tempat Bergantung Tidak ada Sekutu Baginya Dari Sisi Rububiyah Dan tidak Juga Ada Sekutu Dari Sisi Uluhiyah Dan tidak Juga Ada Sekutu Baginya Dari Sisi Asma' Dan Sifatnya Nah Asani Kita baca Ini terakhir Al-Thani Al-Imanu Bil-Malaikatin Wal-Malaikatu Jam'u Malak Malakin Malakin Nah Jadi Mufratnya Apa Mufratnya Malak Kalau Malaika Ini Jamah Wa-asluhu Wa-asluhu Malak Iya Malakun Ya Jadi Asalnya Itu Kata Malak Itu Adalah Malakun Nah Kemudian Suma Suhila Suhila Itu Artinya Apa Di Ditasil Ya Ditasil Itu Berarti Hamzahnya Dibuang Hamzahnya Dibuang Udah Jadinya kan Malak Jadinya Malak Hamzahnya Dibuang Ditasil Itu namanya Ada dalam Keedak Sorof Lanjutan Lanjut Nah Dikatakan Malakun Wal Malaikatu Siapa Malaikat Kalkun Min Kalkillah Yaitu Adalah Makhluk Dari Makhluk Allah Tapi Disini Pengikatnya Fialamil Pada alam Yang tidak bisa Dilihat oleh Manusia Pada alam Lain Yang tidak bisa Dirasakan Oleh Manusia Pertanyaannya Apakah Malaikat bisa Melihat kita Walaupun Manusia tidak bisa Melihat Malaikat Bisa Nah Khalaqahumullahu Lagi Khalaqahumullahu Ibadatihi Walitanfizi Awamirihi Subhanahuwata'ala Bimulkihi Wahum Asnafu Kulli Asnafun Asnafun Kullu Sanafin Lahu Lahu Amalun Kullu Sinfin Kan Sinfun Jamaknya Asnaf Sinfun Itu Kelompok Asnaf Kelompok 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 Lahu Amalun Lahu Amalun Mwakalun Alun Bihi Woyakumu Bihi Nah Layaksun Layaksun Allah Ma Amarahum Woyif'aluna Mayu'marun Woyif'aluna Mayu'marun Ya Dan mereka Kan melakukan Apa yang Yang Mereka itu Di Perintah Yuk Marun Yuk Marun Ini Naibul Fa'il Ya Kenapa Fa'ilnya Dihapus Kenapa Fa'ilnya Dihapus Udah Tau Siapa Siapa Merintah Malaikat Ya Itu Kan Salah Satu Fa'idah Kenapa Fa'il itu Dihapus Ketika Ketika Sudah Dihapus Sudah Ma'ruf Siapa Lagi Yang Memerintah Malaikat Malaikat Kalau Bukan Allah Subhanahu Wata'ala Taib terjemahkan Tadi Dimana Ya Khalafah Allah Subhanahu Wata'ala Menciptakan Mereka Dalam rangka Untuk Beribadah Mengibadahi Allah Untuk Beribadah Kepada Untuk Beribadah 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 Dan Untuk Menunaikan Perintah Perintah Subhanahu Wata'ala Perintah Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Simul Kiri Berkelompok Berkelompok Dan Setiap Kelompok Memiliki Amalan Pekerjaan Pekerjaan Dan Yang ditugaskan Muakalun Yang ditugaskan Berarti Pekerjaan Jadi setiap Kelompok Malaikat Ini Dia memiliki Pekerjaan Yang ditugaskan Ya Wahyaku Mubih Dan Dia ini Kelompok Ini Menunaikan Menunaikannya Mereka Tidak Memaksihati Allah Tidak Menentang Tidak Menentang Allah Apa Yang Allah Perintahkan Kembali Kepada Bismil Jalal Allah Kembali Kepada Malaikat Lanjut Dan Mereka Melakukan Apa yang Mereka Itu Diperintahkan Fahmin Hum Man Hua Mewakilun Bilwahi Wahyua Jibrilun Mewakilun 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 Iya Dikugaskan Man Mewakilun Bilwahi Wahyua Jibrilu Alaihissalam Wahyua Ashraf Malaikat Wahyua Ruhul Amin Ruhul Amin Shadidul Kawi Iya Shadidul Kawi Dan Diantara Mereka Adalah Ada yang Dia itu Ditugaskan Dengan Wahyua Untuk Mewakil Wahyua Dan dia Adalah Jibril Alaihissalam Dan dia Merupakan Malaikat Yang paling Mulia Dan dia Adalah Ruh Yang Terpercaya Yang Memiliki Yang Sangat Kuat Shadidul Kawi Nama Malaikat Jibril Ruhul Amin Sebagaimana Kita Telah Bahas Di awal Awal Kitab Selesa Nasah Ini Selebihnya Menjabarkan Tugas Tugas Para Malaikat Dan tentunya Dalil-dalilnya Malaikat Ini Malaikat Ini Yang Memikul Arsh Allah Dan yang Semisalnya Nah Yang Mencabut Nyawa Meniupkan Sang-Sangkala Trompet Tapi Insya Allah Kita lanjutkan Besok Membaca Ini Jenis Malaikat Beserta Tugas Yang Diberikan Allah Kepada Mereka Berarti Kita masuk Kepada Kuniman Yang Kedua Insya Allah Bisa Kita Habiskan Besok Sebelum Masuk Iman Kepada Kita Kita Tunggu Mungkin Ini Dulu Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Pembacaan Kita Terhadap Kitab Syarah Al-Usul Assalasah Ini Syukran Jazakumullah Khairan Alhamdulillah Mubarak Fih Al-Mumina Allah Ma'alimna Ma'anfa'una Wa'anfa'una Bima'an Namtana Wazidina A'ilm Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamuala Al-Nabina Muhammadin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi